Halo semuanya, welcome back to my channel hari ini aku mau bikin video tentang last lift, jadi aku habis di last lift temen-temen belum mata aku, tapi waktu itu aku gak bikin vlognya jadi aku cuman bikin proses ketika aku di last lift jadi disini aku juga mau sharing cerita gimana setelah aku di last lift, tapi sebelum aku ngobrol tentang itu mari kita ke video pada saat aku lagi di last lift oke temen-temen, jadi aku di last lift, di tempat treatment temen aku yang waktu aku lagi facial di tempat yang sama, kalau kalian masih ingat videonya yang belum nonton, silahkan nonton dan last lift ini harganya adalah 75 ribu untuk sekali treatment ya temen-temen, ini udah murah banget sih temen-temen menurut aku, karena setau aku last lift itu kayak harganya di atas 100, tapi karena ini juga lokasinya ada di Kepanjen, di Kabupaten Malang bukan di kota ya, jadi harganya juga memang terjangkau, setau aku untuk kakaknya yang ngetreatment aku, itu juga bisa home care ya, jadi kalau kamu panggil dia ke rumah dia juga bisa untuk melakukan last lift di rumah kamu atau kalian juga bisa dateng dan kontak langsung sama kakaknya nanti aku bakal ngasih infonya di deskripsi, oke dan ini temen-temen proses ketika aku lagi di last lift, itu matanya dibersihkan dulu, bulu matanya dibersihkan, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang nempel dan sebagainya kemudian disikat-sikat bulu matanya, dirapikan dulu bulu matanya sebelum dilem atau dilentikan ini aku lagi di cek ya, kelopak matanya tuh seberapa besar, terus berapa kecil nanti akan dicocokkan sama kelopak mata kamu setelah dapet, terus langsung bulu matanya itu dinaikkan atau dilem dilem supaya dia bisa naik atau lentik gitu temen-temen dan seperti itu caranya treatment aku saranin ya, banyak banget sih yang last lift sendiri seperti tutorial di youtube gitu untuk aku, aku gak saranin karena lebih baik diserahkan dengan ahlinya saja gitu loh daripada kalian last lift sendiri aku jujur aja aku gak berani sih takut dengan resikonya gitu temen-temen dan itu dia hasilnya setelah di last lift bulu matanya aku jadi lentik banget tapi itu bulu matanya tuh kayak masih ngumpul jadi satu gitu temen-temen ya kayak bulu mata palsu tapi setelah satu sampai dua hari nanti bulu matanya itu akan terpecah dan terlihat lebih alami satu lagi setelah kalian di last lift bulu mata kalian itu lebih baik untuk tidak kena air selama 12 jam setelah itu kena air udah gak apa-apa udah selesai kita last lift versiulnya cakep banget dong langsung lentik bulu matanya selamat pagi teman-teman ini hari besoknya setelah aku last lift dan tadi aku mandi terus aku juga cuci muka jadi udah kena air bulu mata aku dan sebagainya terus ini seperti ini penampakannya well temen-temen itu tadi video ketika aku lagi di last lift dan hasilnya seperti itu hasil di last lift sama beberapa hari setelah di last lift itu agak beda jadi waktu di last lift bulu matanya bulu matanya kayak nempel nempel kayak bulu mata palsu gitu teman-teman tapi kalau sekarang setelah 2 hari ini tuh udah 3 hari setelah di last lift bulu matanya aku tuh udah lebih natural tapi tetep naik kalau kalian bisa lihat ya seperti itu ini seperti ini teman-teman ini aku jujur aja aku suka hasil beberapa hari setelah di last lift karena waktu di last liftnya itu bulu matanya aku tuh kelihatan kayak bulu mata palsu gitu teman-teman tapi kalau sekarang jadi lebih kelihatan natural dan dia tuh bulu matanya aku lebih lebih gak ngumpul dia lebih lebih kemana-mana seperti bulu mata aku pada umumnya seperti biasanya gitu tapi dia jadi lebih lentik lebih lentiknya tuh kelihatan lebih natural gitu teman-teman jadi aku jujur aja aku suka banget hasil last liftnya dan mbaknya yang last lift aku tuh juga dia enak banget gitu loh jadi dia nyentuh tangannya aku tuh lembut banget terus proses pengerjaannya juga bagus mata aku gak ada sakit sama sekali perih gak ada sakit gak ada jadi normal aja kayak biasa aja gitu cuman capek ya karena kita merem selama lebih dari satu jam itu yang bikin capek itu aja terus yang ngeganggu tuh cuma satu habis di last lift itu ada lem-lem yang kayak masih nempel di mata aku itu aja sih karena itu hanya di satu hari setelah di last lift setelah aku cuci muka aku bersihin bulu matanya aku dari lem-lem dan habis itu udah kerasa nyaman banget seperti biasanya aku suka banget aku suka banget sama hasilnya bulu matanya aku tuh lentik dan secara bangun tidur itu udah kayak keliatan lebih seger gitu loh mukanya karena bulu matanya keangkat dan hasilnya tidak seperti eyelash extension tidak seperti extension bulu mata karena last lift itu gak pake bulu mata palsu atau nambahin bulu enggak dia bener-bener bulu mata kita yang asli dilentikan bahasanya tuh kayak keriting bulu mata jadi zaman dulu tuh bahasanya keriting bulu mata sekarang jadi last lift gitu aja sih temen-temen hasilnya bagus banget aku suka banget dan untuk pengalamannya aku sendiri ya ini pertama kalinya aku di last lift dan aku suka dengan hasilnya apakah nanti aku akan last lift lagi kemungkinan iya tapi aku gak rutin maksudnya kayak 2 bulan sekali gitu atau 1 bulan sekali karena emang hasilnya harusnya sih bisa 1-2 bulan tergantung dengan perawatan tergantung dengan perawatannya aku sendiri gitu ya tapi untuk aku pribadi aku pengen last lift lagi nanti kalau bulu matanya aku udah kembali normal tapi aku gak mau terlalu sering takutnya kalau dia bikin bulu matanya aku nanti ada rusak atau gimana karena gimana pun juga dia juga pake obat untuk mengelentikan bulu mata jadi ada bahan kimianya yang dipake di bulu mata aku jadi gimana pun juga itu ada efek untuk merusak bulu mata kalau yang aku pelajari sih kayak gitu jadi aku gak mau terus-terusan takutnya nanti bulu matanya rusak jadi oh ya temen-temen kalau kalian habis di last lift itu disarankan untuk pake serum supaya matanya sehat dan juga lentik makin panjang aku belum beli sih jadi jadi rencana nanti aku mau beli serum bulu mata untuk aku pake oke temen-temen aku rasa itu aja video aku kali ini semoga video ini juga bisa bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai ketemu lagi di review aku sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati